Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Belah surah sekalian Karena Merupakan kuliah kita pertama di hari ini ya Kita selalu perbarui rasa syukur kita Agar Allah SWT Semudahan selalu diberikan kekuatan, kesehatan Dalam menjalani kehidupan dunia Menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi Salam dan salam kepada Jujung kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad Belah surah semuanya Yang hadir baru 48 orang nih Dari 70 lebih ya Seharusnya kan jam 8 itu masuk langsung itu Selamat menikmati Selamat menikmati Hari Bapak udah bisa share screen kevari Sudah Pak Semudah kita akan kemarin sedikit dulu ya Pada saat terjadinya disolusi Oh bukan ini Minta Kita akan bisa datang disolusi terakhir kemarin ya Disolusi itu adalah suatu proses Melarutnya suatu zat atau obat di dalam medium disolusi Medium disolusi itu adalah Apa ya Cairan tubuh Yang memungkinkan suatu zat itu dapat terlarut Yang paling umumnya itu terjadi pada saluran cerna Walaupun demikian Walaupun demikian di dalam pemberian-pemberian yang lain juga memungkinkan juga terjadinya disolusi itu Jadi kita lihat bahwasannya ini adalah suatu gambaran satu partikel Yang berinteraksi dengan suatu medium pelarut Kita anggaplah ini merupakan suatu cairan lambung Maka pada permukaan di dalam partikel itu akan terjadi proses pelarutan Sebentar ya Assalamualaikum Ya gimana ya Iya gak apa-apa Masalah Iya lanjut aja Oke oke gak apa-apa Insya Allah Pasarang kuliah ya Lanjut aja ya Oke Boleh gak apa-apa Jadi pada proses disolusi itu adalah proses melarutnya Karena pada permukaan ini berinteraksi dengan pelarut Maka akan terjadilah pelarutan Dan ini merupakan suatu kelarutan yang sebenarnya daripada satu zat Sehingga kita sebutkan CS CS itu adalah konsentrasi obat yang terlarut pada lapisan stagnan Berarti ini adalah pelarutan obat yang sebenarnya Sementara di sini adalah pelarutan obat pada bulk solvent Berarti pada cairan yang di luar ya Lapisan stagnannya Kita mengharapkan Dari disolusi itu C-nya ini adalah sangat kecil Sangat kecil dibandingkan dengan CS Seolah-olah nanti di dalam cairan lambung Cairan saluran cerna itu C-nya dapat diabaikan Sewaktu C-nya dapat diabaikan Ini yang kita sebut dengan kondisi hilang atau sink condition Ya Sink condition Jadi rumusnya nanti akan diselubah menjadi D-C-P-D-T sama dengan D-A-K-P-H Kali dengan CS saja Kondisi itu harus diciptakan ya Di dalam pengujian disolusi secara in vitro Ini sudah kita sampaikan kemarin ya Maksudnya banyak faktor yang akan mempengaruhi disolusi Pada umumnya dapat kita bagi tiga saja Faktor-faktor yang terkait dengan sifat-sifat fisikokimia obat Luas permukaan Luas permukaan ini Korelasinya dengan ukuran partikel Kalau ukuran partikel kecil Maka luas permukaannya akan menjadi Besar Jadi besar Bagaimana cara melakukan pengukuran Luas permukaan partikel ini Bagaimana caranya Informasi fisikal sudah dapat Bagaimana caranya Kediam saja Halo Aisyah Kediam saja nih Sudah dipanggil Bagaimana cara melentukan luas permukaan partikel Aisyah dengar Ya Pak Ya hari tadi Bapak panggil Nampak Pak Sinyal disini agak kurang stabil Pak Ini nampak gak ini Nampak Pak Bagaimana cara melakukan pengukuran Luas permukaan Dinda Tri Farika Nah ini kan harus dipelajari lagi Ini gak bisa lepas kita Dari materi perkulian yang sebelumnya Kita lihat Metode ini adalah metode permeasi Apakah itu kita menggunakan Asopsi isoterem Atau kita menggunakan Quantasop Asopsi gas Sementara ukuran partikel Ukuran geometri di beberapa partikel Ukuran partikel kan dapat ditetapkan dengan Beberapa metode Apa metodenya Aduh udah usah belajar lagi Lupa Baru Formsi fisika Sepisah kemarin baru ya Sepisah tiga ya Formsi fisikanya Mikromeretik 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 itu ilmunya Mikromeretik itu ilmu yang pelajari Tentang ukuran partikel dan teknologi partikel Kalau mikromeretik Sedangkan ukuran geometri partikel itu Metodenya kan ada empat ya Apakah itu kita menggunakan metode mikroskop Okulo-okulo mikroskop Mikroskop Yang direkapi dengan okulo mikrometer Apakah kita menggunakan metode zipping Metode pengendapan Metode volume partikel Dengan menggunakan alat counter-counter Kalau sekarang alat yang lebih canggih Untuk menukurkan ukuran partikel itu adalah PSA Partikel size analyzer Ya Di lapor kita ini sudah ada nih PSA-nya Sampai kepada 30 Nanometer sudah dapat Ditetapkan Ya Nah nanti akan ada lagi kelarutan Tetapan ionisasi Ya Tetapan distribusi Dan lain-lain sebagainya Faktor formulasi akan berpengaruh terhadap disolusi Ya Di antaranya ini excipient yang pernah kita sampaikan pada awal perkuliahan Bahasanya excipient jenisnya jumlahnya Ini akan berpengaruh Ini akan berpengaruh di dalam yang hasilkan suatu sediaan Oleh sebab itu orang akan bisa berlomba-lomba mencari excipient yang cocok Ya untuk suatu formulasi Z-zat tertentu Itu pertimbangannya mungkin banyak ya Bukan hanya Apanya saja ya Tapi pertimbangan-pertimbangan lain ada ya Pertimbangan harga dan sebagainya Termasuk Ya faktor berikutnya adalah Faktor lingkungan Pengadukan Ya Karena di dalam disolusi itu kan pengadukannya Menggunakan metode pedal dan metode basket Yang pengadukan itu 50 RPM dan 100 RPM Itu akan berpengaruh Ya kenapa 50 RPM, kenapa 100 RPM Nah itu yang tersebut dengan sink condition itu Kondisi hilang Waktu disolusi kemarin sudah saya sampaikan ya Waksudnya ada disolusi intrinsik Mereka ingat ya Serina Disolusi intrinsik Serina Belum kayaknya Pak Rasanya sudah kan Disolusi intrinsik itu adalah disolusi Yang dilaksanakan pada saat Luas permukaan partikelnya itu adalah konstan Disolusi intrinsik Adalah pengujian disolusi yang dilakukan terhadap satu zat Pada saat luas permukaannya itu konstan Biasanya Ditujukan untuk zat-zat yang baru Ya Untuk zat-zat yang baru Biasanya dibuat dalam bentuk satu pellet Pellet ya Pellet seperti pengujian pada ANFIS KIM itu adalah Pembuatan pellet KBR untuk analisa fisikokimia Nanti ada suatu dis yang terbenam pada lapisan Pada bagian bawah daripada alat disolusi Dengan sistem pengadukan Akan terdisolusilah zat yang sudah kita buat Tandam untuk pellet tadi pada ukuran luas permukaan yang sama Itu yang kita sebut dengan disolusi intrinsik Jadi pengadukan akan berpengaruh Kemudian pH berpengaruh Karena bagaimanapun juga Kita harus ciptakan Kondisi in vitro itu Mendikati kepada kondisi in vivo Walaupun demikian Di luar itu juga akan ada Karena disolusi obat itu juga ada yang Menggunakan hanya Aquades saja Dan secara fisiologis kan Mungkin kan aquades saja di dalam Saluran cerna kita Kemudian fisikositas akan juga berpengaruh Artinya Kalau banyak kita menggunakan Polimer pada bahan tambahan Ini yang kita sebut dengan Hexipien Maka fisikositas akan bertambah Fisikositas yang bertambah Ini akan berpengaruh terhadap Lapisan difusi Lapisan difusi Makanya Perlu dilakukan pemilihan Bahan tambahan Perlu dilakukan Penentuan Konsentrasi daripada bahan tambahan itu Ini yang kita sebut dengan Profil disolusi Kalau dalam pengujian disolusi itu Pada pengembangan formula Kita akan tetapkan Apa namanya Sebut dengan profil disolusi Profil disolusi itu akan menggambarkan Bagaimana Perubahan kadar zat yang terdisolusi Dari satu waktu ke waktu tertentu Untuk sedihan Farmasi biasa Ini ditetapkan selama 60 menit Sementara kalau untuk sediaan-sediaan Modified release Bisa ditetapkan sampai 8 jam Minimal 8 jam Minimal Bagaimana cara mendapatkan Profil disolusi ini Tentu kita akan lakukan sampling Ini misalkan pada waktu 5 menit Kemudian 10 menit 15 menit Setelah sampel kita masukkan ke dalam Tabung disolusi Kita lakukan sampling Kemudian ditentukan lagi kadar Zat yang terdisolusi Sesuai dengan Kaedah-kaedah kuantitatif Yang terdapat di dalam Metode-metode analisa Nanti kita hubungkan antara waktu dengan Zat yang terdisolusi Sehingga kita dapatkan profil Sementara kalau di dalam pengujian mutu obat Kita hanya tetapkan Apa yang kita sebut dengan Parameter disolusi Parameter disolusi itu bisa dinyatakan Dalam bentuk Q45 A80 Q45 itu adalah Berapa zat yang terdisolusi Setelah waktu 45 menit Mungkin ada 45 menit Ada yang dinyatakan 30 Lihat monografi daripada satu zat Sedangkan A80 itu adalah Berapa waktu yang diperlukan Ada satu zat terdisolusi sampai 80% Tolong saudara lihat Dalam monografi Daripada satu Zat Sedian-sedian jadi Dari profil disolusi ini Kita akan olah menjadi Kinetika disolusi Kinetika disolusi akan menggambarkan Antara zat yang tidak disolusi Terhadap waktu Sehingga nanti Kita peroleh Kira-kira seperti ini Orde 0 CT sama dengan C0 Min K kali T Orde 1 C0 Ya Kira-kira persamaannya Dan nanti Ini kan yang saya suruh kemarin ya Kinetika Higuchi Cosmere Pepa Selangan Bocer Dan Anda 0 Saya tinggal Untuk beberapa menit ya Sementar Saya ada perlu sementar Tolong dilihat ya Apa yang saya Dengan dasarnya dulu ya Kinetika Orde 0 Orde 1 Higuchi ini adalah Pengembangan daripada Kinetika Orde 1 Sementar ya Kinetika Orde 1 Kinetika Orde 0 Secara matematik CT sama dengan Channel Min K Kali dengan T Apa artinya disana Genetika Orde 0 Apa artinya Fahri Artinya Fahri Iya Pak Artinya Genetika Orde 0 Kok lupa ya Artinya Orsi Ya Pak Kenapa itu Kinetika Orde 0 Kinetika Orde 0 Itu adalah Satu model Satu model kinetika Dimana laju Laju Disolusi obat itu Tidak dipengaruhi oleh Konsentrasi daripada Zat yang terdisolusi Ya dia akan konstan Dari awal sampai akhir Lajunya adalah setetap Maka Jumlah zat yang Tidak terdisolusi Terhadap Waktu itu Dia akan konstan Jadi Kalau kita buatkan Garisnya nanti Garisnya adalah Seperti ini Lurus saja nanti Ya Kalau Kinetika Orde 1 Ada satu model kinetika Laju Laju disolusi Itu dipengaruhi oleh Konsentrasi reaktan Laju disolusi Dipengaruhi oleh Konsentrasi Daripada Reaktan Karena Model kinetikanya Itu adalah model kinetika Eksponensial Ini karena Persemahan eksponensial C0 sama dengan CT Eksponensial Min K Kali D nganti Dia akan berbentuk Garis lurus Apabila dia dibuat Dalam bentuk Logaritma Log C0 Sama dengan Terbalik Ini CT Seharusnya Ini CT CT Sama dengan C0 C0 Eksponensial Min K Kali D nganti Kalau ada bentuk Garis lurusnya Gimana ini Log CT Sama dengan Log C0 Dikurang K Kali D Dibagi dengan 2,3 Oke Ini adalah Persamaan Logaritma Atau Kalau kita Tidak menggunakan Log Pake logaritma Natural Lon CT Sama dengan Lon C0 Min K Kali D nganti Hilang Tetapan Lognya Untuk Persamaan Ehi Guji Ini yang Tolong Saudara Lihat Kita coba Menjadikan Sebagai Bahan diskusi Tapi intinya Adalah Pengembangan Daripada Orde Orde 1 Ini sudah Kita Sampaikan Ini sudah Kita Sampaikan Ini sudah Juga Kemarin Perimbang utama Itu adalah Masalah Keamanan Dan Efikasi Ini Dilihat Bahwasannya Melukur Zat Itu Akan Sangat Mempengaruhi Laju Di solusi Kita Lihat Pada Senyawa Eritromisin Bentuk Anohidratnya Dengan Monohidrat Akan Berbeda Dengan Dihidrat Pembelian Bahan Baku Itu Sangat Menentukan Ini Sudah Juga Ini Medium Seluruh Rancana Kita Secara Anatomi Di Rongga Mulut Ini Sudah Terjadi Proses Absopsi Kenapa Ada Aliran Darah Yang Berada Di Rongga Mulut Ini Sehingga Ada Sedian-sedian Kita Sebut Dengan Sedian Bukal Dan Sublingual Dimana Terjadinya Disolusi Dan Absopsi Di Rongga Mulut Di Tenggorokan Itu Tidak Akan Terjadi Disolusi Kenapa Transit Timenya Itu Rendah Cepat Sementara Pada Lambung Kenasih Sudah Ada Cairan Cairan Biologis Yang jumlahnya Juga Cukup Untuk Memediasi Proses Pelarutan Disini Bisa Terjadi Disolusi Waktu Transit Obat Juga Berbeda Antara Segmen Ini Segmen Ini Dan Juga Dengan Sus Sus Halus Maksudnya Sus Halus Berbeda Konstituen Internal Berbeda Volumenya Secara Anatomis Termasuk PH Berbeda Ini Pengaruh Dari Apa Ini Kronfenicol Peminta Suspensi Bentuk Polimorfisa Polimorfisa Ini Alat Instruksi Yang Kita Sampaikan Tadi Kalau Sudah Pergi Kalau Bertablet Kita Ada Alat Standar Standar USP Sudah Kita Masuk Ke Faktor Fisiologis Yang Berpengaruh Terhadap Absorpsi Obat Jadi Kita Mengetahui Wasanya Absorpsi Sistemik Satu Obat Itu Tergantung Pada Beberapa Aspek Ada Aspek Sifat-sifat Fisikokimia Kembali Sifat-sifat Fisikokimia Jadi Di dalam Formulasi Preformulasi Ini Mengkaji Sifat-sifat Fisikokimia Kalau Saudara Mengambil Kuliah Apoteker Untuk Ujian OSC Ini Akan Selalu Ada Soal-soal Yang Terkait Dengan Preformulasi Bagaimana Cara Penintuan Yang Kisah Sampaikan Tadi Luas Permukaan Bentuk Partikel PKA PH Kemudian Tetapan Kofisien Partisi Dan sebagainya Termasuk Compatibility Termasuk Desain Uji Stabilitasnya Kemudian Sifat Produk Obat Berbagai Bentuk Sediaan Obat Tentu Memiliki Karakteristik Yang Tertentu Juga Secara Umum Bentuk Larutan Akan Lebih Mudah Diserap Dibandingkan Dengan Bentuk Padatan Secara Umum Karena Aspek Biofarmaceutic Sebagiannya Sudah Di Lewati Apalagi Kalau Bentuk Larutan Untuk Larutan Itu Kan Selal Sudah Terdisolusi Langsung Tergantung Lagi Sifat Dari Pada Zat Itu Bagaimana Perbandingan PH Dengan PKA Kemudian Fungsi Anatomi Dan Fisiologis Di Tempat Absorpsi Obat Semuanya Ini Adalah Suatu Faktor Faktor Yang Sangat Penting Di Dalam Berancang Suatu Sediaan Obat Jadi Sifat Fisikokimianya Sifat Dari Produk Obatnya Termasuk Anatomi Fisiologis Di Tempat Absorpsi Ini Sudah Sifat Sifat Dari Membran Sel Untuk Absorpsi Sistemik Maka Satu Obat Itu Harus Dapat Terserat Mengalami Absorpsi Melalui Satu Atau Beberapa Lapisan Sel Dapat Dia Menuju Saluran Sirkulasi Sistemik Jadi Perpindahan Dari Satu Kompartemen Menuju Kompartemen Lain Luar Dalam Harus Melalui Satu Membran Sel Membran Sel Terdiri Dari Satu Atau Lebih Lapisan Sel Jadi Kulit Kita Ini Walaupun Namanya Kulit Ketebalan Kulit Ini Berbeda-beda Satu Tubuh Saja Ketebalan Kulit Kita Berbeda-beda Apalagi Kalau Sekiranya Antar Individu Untuk Absorpsi Kedalam Sel Maka Obat Obat Harus Dapat Melewati Membran Sel Proses Pemindahan Obat Melalui Mekanisme Membran Yang Bersifat Semi Permabel Artinya Tidak Semua Mekul Obat Itu Dapat Dilewarkan Hanya Mekul Tertentu Saja Yang Dilewarkan Apalagi Kalau Yang Umumnya Itu Adalah Mekanisme Difusi Kalau Mekanisme Difusi Perpindahan Obat Melalui Gradien Konsentrasi Obat Akan Berpindah Dari Konsentrasi Tinggi Menuju Konsentrasi Yang Rendah Akibat Adanya Gradien Konsentrasi Tersebut Potongan Melintang Daripada Kulit Yang Kita Sebut Dengan Teri Lipid Bilayer Dua Lapisan Lemak Di Dalamnya Itu Juga Ada Suatu Pori Pori Atau Adanya Suatu Melkul Melkul Yang Ter Disinter Ter Dispersi Pada Melkul Melkul Yang Kaya Dengan Permukaan Berlema Itu Jadi Untuk Perpindahan Transmembran Komposisi Dan Struktur Mempengaruhi Ketebalannya Lebih kurang 70 Sampai 100 Armstrong Komposisinya Membran Sel itu Teripada Pospolipid Dengan Adanya Karbohidrat Yang Terinterdispersi Dan Juga Ada Kelompok-kelompok Integral Dari Lapisan Bilayer Tersebut Bilayer Itu Bagi dalam Nonpolar Bagi luar Juga Nonpolar Ada Beberapa Teori Yang Dipergunakan Yang Pertama Kita Sebut Dengan Teori Lipid Bilayer Atau Teori Membran Unit Yang Dikemukakan Oleh Daphson Dan Daniel Pada Tahun 1952 Jadi Artih Baru 70 Tahunan Membran Sel itu Terdiri Peraduan Lepisan Menginput Tugas Nanti Pada Minggu Besok Tugas Satu Duanya Di Input Sekaligus Saja Jadi Supaya Tidak Banyak File Kali Yang Kita Download Terus Pada Sesi Setengah Jam Terakhir Regitori Mosaik Yang Dikemukakan Oleh Singer Dan Nicholson Yang Menerangkan Proses Transeluler Daripada Satu Melekul Melekul Polar Berlangsung Secara Difusi Pasif Jadi Prosesnya Itu Adalah Satu Proses Proses Difusi Yang Berlangsung Secara Spontan Dari Katakanlah Daerah Yang Konsentrasi Tinggi Menuju Konsentrasi Yang Rendah Jadi Kalau kita Lihat Di dalam Hukum Difusifik Ini adalah Dasar Untuk Semahal Juga Dengan Disolusi Kalau disolusi Kan D C Per D D D D A Sama H Juga Sama C G A Penganti CS CP C Bul Yang Mirip Hukum Difusi Dengan Hukum Nuis Dan Wisni Tetapi Di dalam Apakannya D Ini Kosen Difusi Yang A Luas Permukaan Membran Kalau pada Disolusi Ini adalah Luas permukaan Partikel Luas permukaan Partikel Mana yang Luas Permukaan Lambung Dibandingkan Dengan Khusus Halus RC RC Ini Anda pakai Kamera Persi Menanya Luas Permukaan Lambung Dibandingkan Dengan Permukaan Khusus Permukaan Khusus Kenapa Kenapa Khusus Lebih Luas Karena Khusus Lebih Panjang Lebih Panjang Terus Karena B Panjang Berlipat Jadi Makin Luas Permukaannya Di Usus Ada Fili Dan Mikro Fili Tambahannya Di Samping Dia Memiliki Ukuran Lebih Panjang Di Usus Halus Itu Juga Ada Fili Dan Mikro Fili Adanya Fili Dan Mikro Fili Inilah Yang Menyumbangkan Luas Permukaan Yang Sangat Besar Sedangkan Koefisien Partisi Apa Dimaksud Dengan Koefisien Partisi Sudah Kita Singgung Juga Itu Koefisien Partisi Tugas Presentasi Minggu Kelima Tentang Aspek Aspek Biofarmacetik Daripada Sediaan Padat Kemudian Aspek Biofarmacetik Daripada Sediaan Syair Jadi Artinya Kita Awasi Dulu Mutu Daripada Sediaan Kemudian Kita Lakukan Uji Sampai Kepada Uji BA BE Tugas 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 Individu Siapa Yang Akan Presentasi Tergantung Lagi Kepada Tiket Yang Diberikan Jadi Ada Semacam Korusi Panas Juga Untuk Minggu Kelima Mudah Siapa Yang Beruntung Dia Bisa Terpilih Sebagai Presenter Terima kasih.